Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Mohaimin Iskandar. Dengan subtema perkotaan, 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70 persen di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab, dua menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silahkan. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadahi. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadahi, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Panjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Cawapres nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit. Silahkan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya Monggolah ya nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan, kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema by and the service. Sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis. Cukup. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi 1 menit Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silahkan. Ya, Ya Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota se-level Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya. 40 kota se-level Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Mohaimin. Kalau nanti kita menuntuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator? Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai. Mohon maaf waktu Anda habis. Kami akan kembalikan ke Pak Mohaimin. Mohon tenang. Belum selesai. Pak Mohaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda silakan. Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Dimana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, satu tahun cuma satu triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga tiga triliun, lima triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan se-level Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota, 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada.